Ribuan masa pendukung mengantar bakal calon gubernur Banten dan wakil gubernur Banten Ayrin Rahmidiani Ade Sumardi ke kantor KPU Provinsi Banten untuk mendaftar Pilgub 2024. Ayrin Ade berangkat dengan dikawal pendukung dari Hotel Horizon Ultima Ratu Serang pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan tiba ke kantor KPU sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Mantan wali kota Tangsel itu disambut beragam atraksi seni dan budaya khas Banten, turut mendampingi Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Hasana dan jajaran pengurus Partai Golkar. Selain itu jajaran pengurus PDIP Banten serta beberapa sejumlah pimpinan parpol pengusung. Yang pasti dari saya berkeliling hampir 2 tahun, mulai dari Tangerang Selatan sendiri tentunya 10 tahun saya merasakan betul bagaimana saya menginginkan Provinsi Banten itu hadir dan ada. Karena sebagai wilayah Tangerang Selatan dengan segala kelebihannya pasti ada kekurangannya dan kami sangat membutuhkan bantuan dan juga sentuhan dan perhatian dari Provinsi Banten. Baik juga di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan juga tentunya Lebak. Maka akan membuat skala prioritasnya yang berbeda. Contoh misalnya khusus untuk wilayah Pandeglang dan Lebak, maka program prioritas yang utama adalah infrastruktur jalan poros desa. Pasangan Airin Adesumardi merupakan bakal calon pertama yang mendaftar ke KPU Banten, sementara pasangan Andra Sonny Demyati diagendakan pada Kamis 29 Agustus 2024. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Terima kasih.